Halo selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Baski Pop kali ini saya mau berbagi cerita ya tentang salah satu angkrek katelea saya ini yang kemarin-kemarin itu ya berbunga lancar sih rajin banget berbunga si katelea saya ini ini ID-nya adalah Farut Valentin nah kapan hari itu saya kan udah mulai kewalahan ya lokasinya maksudnya, tempatnya itu udah gak ada dan saya beberapa kali itu nyari lokasi yang paling baik buat katelea katelea saya diantaranya si Farut Valentin ini saya nyoba di gantung di bawah pohon tapi pohonnya itu tetap ya, jangan pohon yang rindang pohon yang daunnya jarang nah salah satunya adalah pohon koleksi di rumah saya pohon serikaya serikaya kan gak begitu banyak daun ya jadi daunnya itu jarang, patangnya tapi banyak nah saya coba gantung tapi saya nyoba beberapa tempat nah salah satunya sih ada tiga katelea yang saya taruh satu tempat dengan si Farut Valentin ini semuanya pasca bunga setelah bunga saya coba gantung disana semua dan terbukti ya dia cepat berbunga ini malah gak ketahuan kalau dia berbunga karena kemarin itu kan posisinya itu dia itu tinggi lebih dari 2 meter kalau saya gantungnya di atas ya nah saya itu jarang ngecek nah kalau nyiram pun itu dari bawah saya semprot sampai kayak selang gitu kan gak kelihatan bagian atasnya entah amplopnya isi atau gimana ya nah kemarin itu saya kira ini kan kalau dari bawah itu warna orange ini kayak daun daun layu atau daun mau kukur saya ambil lah kok malah sudah ketemu dalam kondisi berbunga ya seneng banget ya karena memang kalau kita gak rawatkan yang kita tunggu itu dia bisa berfakir berbunga nah ini salah satu bunganya si Farut Valentin tapi agak beda ya dengan Farut Valentin yang ini lagi-lagi itu banyak semut alhamdulillah ya aman kemarin itu ini banyak semut banget ini sama di ini malah makanya saya gak mengira kalau dia itu isi amplopnya karena amplopnya kemarin itu saya cek itu amplopnya itu gitu loh gosong gini udah kering makanya saya gak kepikiran kalau dia itu akan ada bunganya nah ini semutnya banyak banget semutnya itu tinggal di sama ya tinggal di amplop yang terbuka jadi amplopnya setelah keluar knopnya pecah sedikit itu dalam amplopnya itu dibikin rumah sama si semut nah sama kejadiannya kayak yang kemarin ya bunga saya oke nah ini bunganya saya beberapa kali lihat Farut Valentin bunganya itu berbeda gak seperti ini warnanya cenderung ke pink merah merah-merah pink gitu tapi gak apa-apa apapun warna bunganya yang penting bunganya cakep dan wangi ini wangi banget ya saya suka dia punya aroma yang wangi ini juga tipikal bunga yang awet jadi bisa berminggu-minggu seperti yang sebelahnya ini ini sudah mekar hampir lebih dua minggu lebih dua minggu berarti kan memang awet ya tipikalnya bunga besar ini udah gak ada yang apa ya perubah warna ya namanya juga mekarnya lebih dari dua minggu ya gak apa-apa ini aromanya wangi cakep banget songkawik gold begitu pula dengan yang sebelahnya ini kemarin kan juga dia yang saya upload sebelumnya dia itu dibikin sarang semut kemarin juga ini karena ini dilubahin semut jadinya seperti ini ada yang kering gitu tapi sama dia awet makanya ini tipikal bunga besar ya beda ya kita pandingkan saja nah ini seperti ini tiga katelea saya yang lagi mekar punya besar bunga yang berbeda-beda wah ini loh kalau ngelihat rawatan kita itu berbunga itu seneng gitu ya puas gitu jadi kalian itu jangan berpikiran merawat katelea itu susah padahal gampang tinggal lihat medianya aja seperti ini coba lihat medianya hampir sama arang cacapakis ini juga arang cacapakis cuma ini saput kelapa yang memang harus di reporting ya karena plannya juga sudah keluar-keluar dari pot itu harus di reporting setelah dia berbunga nanti akan saya reporting dia oke tipsnya adalah jangan pernah berpikir kalau udah amplop kosong atau amplop sudah kering itu gak bakal keluar bunga saya punya beberapa pengalaman amplop kering pun akhirnya bisa keluar bunga seperti ini ini salah satunya itu ini ini kemarin aku gak berharap dia itu keluar bunga makanya saya pindah kesana malah keluar keluar di amplop yang kering jadi ya ini berarti dia itu perlu treatment adalah dapat sinar matahari yang lebih dari berapa ya dia kena sinar matahari pagi ya sampai sore kalau di pohon sana itu dan yang perlu diingat sikat telea ini kuat panas nah contohnya ini ya ini memang saya tahu dipanas-panas yang kalah hanya daunnya no no itu banyak daun-daun gosong ini daun gosong daun gosong ini karena kena panas nah ini saya full sunkan dia kuat ternyata di full sunkan tapi gak apa-apa memang gak estetik ya daunnya gak lihat sehat gak terlihat hijau gitu tapi yang penting itu dia tetap akar jalan tunas baru nunggu itu berarti patahnya dia sehat cuma memang dia kalau kena panas apalagi musim-musim sekarang ya panasnya luar biasa jadi kalah di daunnya tapi gak mati dan kita perhatikan kalau kita full sunkan harus kita siram setiap hari apapun medianya ya ini aja serabut apa itu serabut kelapa itu saya siram setiap hari aman-aman aja akarnya juga gak busuk apalagi yang boros seperti ini ya jajah pakis dan arang harus kita siram setiap hari karena dia dalam sehari aja udah kering satu lagi ya pot pot untuk katelea itu kan jelas beda dengan beda dengan pot-pot yang lain ya lubang bawahnya itu banyak banget jadi kita siram pun meskipun pinggir-pinggirnya gak ada lubang ya bawahnya bagian bawah itu banyak banget lubang harus kita banyakin kita siram itu pasti airnya cepat turun ya gak gak dalam pot itu gak lama jadi airnya itu langsung turun jadi aman itu tadi syaratnya kalau kita full sunkan katelea kita harus siram nah ada beberapa katelea lagi ceritanya disana ya amplop kering saya potong pun akhirnya berhasil keluar knop kita cek ya sebentar ya kita geser dulu sekentar nah kalau ya ini awet juga ini sudah hampir sebulan ya si Emma Salosa ini wangi banget ini nah semoga dia nambah ya knopnya ini ya ini coba di cek knopnya ini akan tambah sepertinya soalnya saya punya raca ya racara foxfire franchise foxfire itu juga nambah jadi dia udah keluar knop setelah dia ada yang kukur atasnya ini bucuk ini nambah knop lagi semoga ya karena salah satu angrek saya seperti itu kita cek ini ada angrek saya yang juga lagi knop nah nah itu coba kita cek ini dulunya itu ini slow ghost apa ini jenis amplopnya kering amplop kering akhirnya saya penasaran ya kenapa kok kering sampai mati dimana sih dalamnya nah kapan hari itu saya gunting amplopnya saya sobek saya sampai lihat di pangkal amplopnya itu ternyata gak ada apa-apanya kemarin saya sobek itu cuma ya warna hijau gitu kok jadi bunga pikir saya nah saya biarkan saya sudah sobek saya gak pernah cek-cek lagi berharap pada amplop barunya ya ini sudah keluar amplop baru berharap disini nanti keluar bunga nah kemarin itu mau cek sebenarnya mau cek amplop barunya ini ternyata malah dikejutkan dengan isi berapa knop ini ya ada tiga knop sepertinya ada tiga knop angrek yang sudah muncul ini bunganya orange kalau gak salah iya ya orange orange cakep banget kuat ini lahan lama juga pernah mekar kan sudah rawat saya ini katlea aurantica disilang dengan netra siri star bright ini netra siri beauty bunganya orange gak terlalu besar tapi cakep jadi untuk kalian jangan pernah putus asa amplop kosong pun masih bisa isi meskipun amplopnya sudah kering ini sudah pengalaman beberapa saya coba ya guntingin amplop yang kering kering dan ternyata memang bisa isi oke ada lagi yang masih ngamplop coba sebentar ya saya saya gantung dulu lagi kembalikan ini saya kalau yang disini saya gantung gantung disini ini juga dia katlea katlea saya ini mana juga bisa rajin berbunga disini ini juga lagi ngamplop ini ini lagi ngamplop nah ini yang lagi kenop bisa lihat gak ya fokus gak ini kenop ada dua ini keluar 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 dua kenop nanti akan saya update oke terima kasih sudah menyimak video saya kita kembali lagi ke trio yang lagi mengkar ini terima kasih sudah menyimak video saya tentang pengalaman saya merawat katrea gak sulit hanya diperhatikan tempatnya saja kalau dia dapat sinar matahari banyak sirkulasi udaranya bagus dia pasti berbunga oke salam satu hobi hobi pecintaan krek katle ya Terima kasih.